Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawam Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial yang singkat dan cepat Mengenai cara mengisi dan mengupload SKP tahun 2023 Di Simpek 5 Kementerian Agama atau Kemenang Ada pun langkah singkatnya Bapak Ibu Yang pertama, silakan kunjungi dan aksis alamat Simpek 5 Kemenang HTTPS simpek5.kemenang.gu.id Silakan nanti login menggunakan username, taunik, dan password masing-masing Biasanya passwordnya sama dengan password yang kita gunakan untuk absensi pusaka Kemenang Jika Bapak Ibu berhasil login, biasanya tampilan awalnya seperti ini Silakan nanti dipilih terlebih dahulu menu Pungpil Setelah itu Bapak Ibu dipilih lagi menunya Menu Kinerja Iskapi Jika Bapak Ibu tahun-tahun sebelumnya sudah pernah mengisi dan mengupload iskapi Biasanya akan muncul nilaiatnya di bagian disini Bapak Ibu Sesuai dengan tahun iskapinya Untuk menambah yang baru Bapak Ibu, silakan nanti klik tambah iskapi bagian ujung Disini Bapak Ibu, tahunnya masih tahun 2022 Jika tidak muncul langsung tahun 2023, nanti silakan diketik dan dituliskan manual Sekali lagi Bapak Ibu, kami ulangi Jika tahun 2023-nya tidak muncul, bisa diketikkan dan diganti secara manual untuk tahun 2023 Seperti ini Yang diisi Bapak Ibu disini mulai dari hasil kerja, penelaku kerja, pejabat penilai, atasan pejabat penilai, dan dokumen iskapi Kita mulai yang pertama terlebih dahulu dari hasil kerja Untuk mencari nilai dari hasil kerja ini, tentunya kita buka dokumen iskapinya Coba kita tampilkan dokumen iskapi Biasanya Bapak Ibu, untuk nilai berada pada dokumen evaluasi kinerja pegawai atau ikapi Silakan nanti dilihat di bagian kolom hasil kerja ini Cari ke bagian paling bawah Bapak Ibu Tunggu Di sini Bapak Ibu, ada writing hasil kerja Silakan dilihat di situ apa hasilnya Di sini hasilnya sesuai ekspektasi Kita masukkan Bapak Ibu Kita kembali ke layan SIMPAK 5 Kita upload Kita pilih Sesuai ekspektasi Sesuai hasil dan iskapi kita masing-masing Untuk penilaku kerja Bapak Ibu Biasanya ada di bagian bawahnya lagi Ini kolomnya Bapak Ibu Penilaku kerja Kita turun lagi ke bawah Di bagian akhir biasanya Dan tabelnya Bapak Ibu Ada ratingnya atau nilainya ini Penilaku kerja Di sini hasilnya sesuai ekspektasi juga Bapak Ibu Sama Kita pilih lagi Sesuai ekspektasi Otomatis untuk penelitasi kerja akan muncul langsung Di sini statusnya baik Pejabat penilai Silakan masukkan NIP-nya Bapak Ibu Masukkan saja NIP yang ada Jika NIP-nya tepat dan benar dan ada Pejabatnya biasanya akan muncul secara otomatis Begitu juga dengan atasan pejabat penilai Tinggal dimasukkan saja NIP-nya Di sini Bapak Ibu Terakhir kita akan mengupload dokumen SKP-nya Dengan sangat di sini Dokumen SKP-nya Ukuran maksimal 2 MB Jadi maksimalnya 2 MB Jangan sampai lebih dari 2 MB Hingga dicari saja Dimana letak file-nya Dokumen SKP yang sudah di-skin Di-upload Bapak Ibu Asli Ingat SKP-nya asli Bapak Ibu Jelas Jangan kabur Hasil skin-nya baik Dan Kurangannya jangan sampai lewat dari 2 MB Terakhir Bapak Ibu Tinggal klik simpan Setelah pejabat penilai Dan atasan penilai tentunya diisi Setelah disimpan Nanti Bapak Ibu akan masuk ke Daptang tunggu Ini kami cancel saja Bapak Ibu Karena sudah kami upload Kami cancel Nanti akan masuk ke bagian Daptang tunggu Cik ke bagian bawah Bapak Ibu Di sini akan masuk ke bagian Daptang tunggu Di bagian tunggu di sini Jika ada kesalahan Bapak Ibu Sebelum dilakukan Perifikasi Bisa dihapus kembali Di sini tidak ada menu editnya Bapak Ibu Jadi jika ingin mengubah Jika ada kesalahan Bisa dihapus kembali di bagian aksi ini Sedangkan dihapus Untuk menambah atau mengedit kembali Setelah diperifikasi Dan diproses oleh admin Isi isin kemenang Kalau padan kotanya Biasanya nanti akan masuk ke Daptang selesai Jika disetujui tentunya Jika ada kesalahan atau tolakkan Nanti biasanya akan ada keterangan Statusnya di sini Ditolak atau yang lainnya Untuk status yang selesai Bapak Ibu Bisa dilihat di sini Kami contohkan status yang selesai Ini daptang tunggunya sudah kosong Bapak Ibu Coba kita cek ke Status yang selesai Seperti ini Bapak Ibu Selesai statusnya Diterima Tanggal 25 Januari 2024 Di bagian kolom perifikasi Seperti itu Kira-kira Bapak Ibu singkatnya Jika ditolak Silahkan nanti perbaiki Sesuai dengan keterangan Tolakannya Ini saja Bapak Ibu Yang bisa kami sampaikan Pada sempatan singkat Dan cepat kali ini Semoga ada mempatnya Bagi kita semua Mohon maaf jika Dalam penyampaian Atau pengkataan kami Kurang begitu jelas Ada yang salah Atau keliru Akhirnya kami sudahi Dengan Nabi Wassalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh